Bapak perlu mempelajar baik di depan ini, jadi di depan ini kita melihat seorang kakek-kakek yang kayaknya dia nyari barang bekas. Samen punya anak berapa? Anak tiga. Anak tiga, besar-besar apa masih kecil? Laki-laki semua. Terus istri kemana? Istrinya Samen kemana? Meninggal. Meninggal dunia. Tahun 78? Tahun 77 saya belum lahir malah. Jadengan dulu mondok di Langitan? Iya. Berapa lama Mbah? Tiga tahun. Tiga tahun sih? Langitan. Masa Allah. Sebelum ciri. Sebelum kecelakaan? Iya. Berarti Jadengan ini kecelakaannya ini masih bujang sih? Masih bujang. Dimana Mbah dulu? He? Dimana dulu kecelakaannya? Kecelakaannya di... Gembong. Gembong? Penumpang hal. Satu? Hal penumpang, saya di Muka, saya carry jalan Mulan. Iya. Kali-kali-kali, parkir tabrak, kres. Baukula ini. Oh, jadengan naik sepeda, jadengan naik mobil. Mobilnya parkir ditabrak. Jadengan pas di depannya, jadengan. Jadengan pas di depannya, jadengan. Jadengan lepas. Aku lepas loh dong. Tidak butuh. . Tidak butuh mau belajar baik. Tidak butuh mau belajar baik di depan ini ya. Jadi di depan ini kita ngelihat seorang kakek-kakek yang kayaknya dia nyari pelarang bekas. Saya akan temunya. Mbak, gerani pundi. Salam. Gerani jenengan pundi. Lah ini monggo-monggo pinara. Sana sama saya, enggak apa-apa. Tangannya kenapa? Sakit ya? Kecelakaan. Kecelakaan. Sudah lama. Sudah lama. Terus ini nyari rosokan sambil jalan kaki. Terus dapat berapa? Kita pasang ini dulu. Biar enak saya ngobrolnya. Namanya jenengan siapa? Siol. Siapa? Siol. Siol. Terus ini dapat berapa? Coba saya lihat. Amit, amit, amit. Jadi bapaknya ini tangan kirinya. Tangan kirinya ini. Habis itulah, Kakat. Sudah lama. Terus ini nanti dijual dapat berapa jenengan? Dapat 5 ribu. Dapat 5 ribu, 10 ribu. Terus sambil jalan. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Pagi jam 7. Pagi jam 7 baru dapat ini? Saya hitungnya 1, 2. Ya Allah, kasihan. Dapat setengah gerangsing. Oh, dibawa ke sana? Ini nyari ini terus ditaruh di? Nyari inggung-mumut ke sini. Oh, jadi mbaknya ini nyari, nyari, apa ini namanya? Jalan-jalan. Iya. Nyari plastik? Iya. Ditaruh di sana gerangsingnya pun di mbak? Di sana, di warung. Di warung mana? Ya sudah ada isinya. Sudah ada isinya? Sudah separuh. Separuh. Iya. Jenengan pernah ketemu sama saya kan? Kayaknya ya? Pernah. Pernah ketemu? Dulu di sana. Jadi kita ketemu mbaknya ini 2 kali. Saya kaget. Ini tadi saya melihat banyak kok jalan di Anu. Apa ini namanya ya? Digorong-gorong di Parit. Terus nanti pulangnya jam berapa, Jenengan? Pulangnya se-enaknya. Se-enaknya. Biasanya paling lama jam berapa? Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Jenengan jalan kaki atau ada sepeda? Jalan kaki. Jalan kaki saja, tidak ada sepedanya? Tidak. Tidak sepeda. Sampai yang tak kasih rezeki, ya ada titipan rezeki buat Jenengan. Namun harus pulang mau. Sekarang ayo kita jalan ke sana yuk. Jalan ke warung sana, sampai sudah makan belum? Sudah. Sudah makan? Dikasih orang. Dikasih orang? Iya. Monggo, ini untuk minum dulu. Bismillah. Lombaton repot. Monggo, diunjuk. Tidak, tidak. Monggo, diunjuk itu sudah saya buka, mbak. Saya tak ngesot sambil ngesot. Ya. Samen punya anak berapa? Anak. Tiga. Anak tiga. Besar-besar apa masih kecil? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Terus istri kemana? Eh? Istrinya Samen kemana? Meninggal. Meninggal dunia. Tahun 78. Tahun 78. Tahun 77. Tahun 77. Saya belum lahir malam. Kenapa Samen dan terpulang tidak mau? Ah, kembali. Cari-cari terus. Setiap hari? Iya, setiap hari. Jadi mbaknya ini, jalan kaki paling banyak dia dapat 5 ribu. 5 ribu. Dikumpulkan, mbak. Dikumpulkan. Dikit-dikit. Samen kerja kayak gini ini sudah berapa lama, mbak? Ah, sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun? Iya. Samen kecelakaan sudah lama? Sudah lama. Mulai tahun berapa dengan kecelakaan? 65. 65? Iya. Berarti masih bujang? Masih bujang. Kecelakaan itu pada saat jenengan masih bujang? Iya, masih bujang. Terus, sekarang jenengan ini di rumah sama siapa? Di rumah dengan anak saya. Sudah punya cucu berapa? Cucu 3. Yang di rumah, cucu yang di rumah? Di rumah kedua. Dua. Masya Allah. Terus ini nanti jenengan sampai jual? Jenengan jual setiap hari kalau sudah dapat gini baru dijual? Dapat 2 gram senyum, saya jual. Dua gelangsing itu dapat uang berapa? 15 ribu. 15 ribu. Dua gelangsing itu maksudnya 2 karung. Satu gelangsing. Oh, satu gelangsing 7.500. Jadi, sahabat-sahabat Purno mau belajar baik, terkadang kita memang harus hidup sihat. Jangan buang sampah sembarangan. Namun, mohon maaf ternyata sampah-sampah yang dibuang sama mungkin, mungkin saya juga mungkin, jadi sama si mbak ini dicari dan dikumpulkan. Jadi, dikumpulkan sama si mbak, terus dijual lagi. Terus mbak, setiap hari berarti nggak pernah berhenti. Setiap hari mesti nyari. Kalau nggak sakit setiap hari. Setiap hari. Terus uangnya dipakai apa? Untuk makan. Untuk makan. Mbak nggak punya sawah tak? Nggak punya. Nggak punya sawah. Terus anaknya kerja nopo? Anaknya sampai kerja apa? Yang pertama di Medan. Yang pertama di Medan? Kuli. Kuli? Kuli di Medan. Terus? Nah, ini sudah lama di Medan. Sudah lama? Seumpama, seumpama. Hari ini rosokannya jenengan saya beli, terus jenengan langsung pulang mau apa enggak? Enggak. Loh, kenapa enggak mau pulang? Kenapa enggak mau pulang? Ya, jalan terus. Loh, lah iya. Jenengan kan cari rosokan toh. Sehari biasanya dapat berapa? 15 ribu. Kalau seumpama saya beli 500 ribu, dua gelangsing mau apa enggak? Rezeki, Alhamdulillah. Mau, waj, dikasih. Sama dengan dikasih. Iya, tapi sampai langsung pulang gimana? Jangan terus. Jadi si Mbak ini, meskipun dikasih uang, namun kalau waktunya belum, waktunya belum apa? Belum jam dua, Mbaknya tetap enggak mau pulang. Jadi dia, Mbak ini, nyari rosokan sampai jam dua sore. Jam setengah tiga. Baru pulang. Baru pulang. Baru pulang. Mbak, sholatnya kayak apa? Tadi sholatnya subuh, sudah apa belum? Rangkep. Saya kodoh rangkep. Sampai jam dua sebelum duhur, pulangnya asar. Oh, nanti sholat duhur sama asarnya di rumah. Iya, enggak apa-apa. Kurang jam apa, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sehat. Yang penting sehat, sholat itu wajib dilakukan. Sholat itu wajib, Pak. Tapi cuma berurut bagi orang miskin. Berurut ini. Sholat itu, mohon maaf, Pak. Ya enggak ada perbedaan untuk orang miskin atau orang kaya. Kalau bisa, pas waktunya sholat, di sholat. Kalau saya kerja, sholat bisa aktif. Juhur, sar, maghrib. Sudah. Saya jamah. Gila, enggak apa-apa. Pulangnya maghrib, saya jamah. Juhur, sar, dengan maghrib. Gila, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting niatnya, gitu. Yang penting niatnya, ngote. Yang penting gulon ini napa kok, ya wakul lo ke ambang. Jih, leres, leres, leres. Tadi ini bener sudah makan? Sudah. Jadi kalau seumpama rosokannya saya beli, 500 ribu. Sekarang sudah dapat berapa? Dapat satu karung atau dua karung? Dua gelangsing, Pak. Sudah dapat berapa gelangsing? Dua gelangsing. Sudah dapat dua gelangsing. Kalau misalkan saya beli sekarang, Banya pulang tetap enggak mau. Sudah pulang, saya. Kenapa enggak mau? Jalan cari terus. Jadi Banya ini enggak ngerti. Kalau rosokannya saya beli, saya kasih uang. Tujuan saya kan biar Banya ini pulang. Namun Banya kurang paham. Jadi meskipun dibeli dikasih duit lebih, Banya tidak akan pulang karena belum waktunya pulang. Sudah kau dikasih, Alhamdulillah. Sudah kau dikasih, enggak apa-apa. Sudah kau dikasih. Dikasih dari sodako. Sampai Pak sodakatan aku. Harusnya Alhamdulillah. Aku Alhamdulillah. Aku terangkan saya. Hukumku dibalas oleh Allah. Amin. Amin. Aku ini pondok. Oh, jadikan dulu di pondok? Pondok Langitan. Jadikan dulu pondok di Langitan? Iya. Berapa lama, mbak? Tiga tahun. Tiga tahun, je. Langitan. Sebelum ciri. Sebelum kecelakaan. Berarti jadengan ini kecelakaannya ini masih bujang. Masih bujang. Dimana mbak dulu? Di mana dulu kecelakaannya? Kecelakaannya di... Gembong. Gembong. Menumpah. Hall. Satu? Hall penumpang. Saya di... Di muka. Sisi keri. Jalan. Mulan. Iya. Parkir. Hall parkir tabrak. Tres. Bau kulan ini. Oh, jadikan naik sepeda. Eh, jadikan naik mobil. Mobilnya parkir ditabrak. Jadikan pas di depannya itu. Iya. Jadikan naik. Jadikan naik. Duk langsung lepas. Aku lepas lah dong. Betul-betul lepas. Jadi mbaknya dulu ini masih bujang. Naik angkot. Duduk di depan. Posisi parkir mobilnya si mbak ini ditabrak. Setelah ditabrak, baunya ini langsung putus. Gak, gak? Gak, gak? Gak, gak. Malah antin mengurusi jahar-jah keluargane. Bapak pulau ini kumpulan di parinakan pulau. Jahar-jah ini. Jahar-jahnya gak dikasihkan jeneng. Iya, jahar-jah ketelakaan itu. Terus diambil siapa jahar harganya? Bener. Diambil siapa? Keluarga. Keluarga di bapak pulau. Oh, keluarga di bapak Injen. Di Surabaya. Di Surabaya. Berarti. Juru di pulau ini. Iya, mas. Di rumah rosok. Kenal mbak? Itu tadi? Kenal. Sesama pencari rosokan. Sintenam ini. Pulau kenal. Mau lahir batin. Oh, lahir batin. Oh, iya, iya. Sahabat Purno Pembelajar Baik, Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Ketemu dengan seorang mbak yang setiap hari dia harus mencari rosokan meskipun hanya dengan menggunakan satu tangan. Meskipun hanya dengan membawa plastik, ya. Jadi tidak ada alasan kalau memang kita masih mau bekerja. Banyak kita lihat modus-modus orang yang sengaja meminta-minta. Jadi masih punya tangan, masih punya kaki, namun disembunyikan. Seolah-olah dia tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Hari ini saya bertemu dengan seorang kakek yang sudah dua kali. Nah, ya kan? Kurau nedi pari nggak, Alhamdulillah. Tapi ini pun betul nanti. Jadi mbaknya ini tidak pernah meminta, namun kalau dikasih diterima karena itu sudah kau. Jadi banyak di sekitar kita orang-orang yang memiliki tubuh lengkap, namun menggunakan modus. Tangannya diiget atau kakinya diiget seolah-olah tidak memiliki tangan dan kaki. Mudah-mudahan apa yang dilakukan mbak ini menjadikan berkabarokah. Dukun terus kegiatan kami, pernah mempelajar baik. Ada sedikit rejeki buat jenengan, tak masukin. Alhamdulillah. Untuk dibalik kalian awok. Sami-sami. Jangan nyium saya, nggak boleh. Sampai pernah mempelajar baik. Hari ini kita bisa belajar berbagi dengan seorang mbak yang luar biasa. Dukun terus kegiatan kami, pernah mempelajar baik. Mudah-mudahan berkabarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.